What's up gamers, ketemu lagi sama aku Nona di Tips and Trick Kalo misalnya kalian pengen makin jago main gamenya, banyak banget tuh gamenya macem-macem Kita kasih tipsnya ya, mulai dari Flipfire, PUBG, Cellfire juga Nah kali ini Nona mau bahas tips and trick buat kalian yang pengen jago main Lord of Estera Jadi Lord of Estera itu kan card game ya, dia kayak bolak-balik gitu bukan bolak-balik Apa namanya tuh gantian gitu lah ngerangnya pake kartu deck gitu ya Nah Lord of Estera itu kan ada sistemnya ya Kayak misalnya ada kelangkaan kartu macem-macem ya Nah poin pertama apa sih yang bakalan Nona kasih? Simak ya Di game Lord of Estera ada yang namanya kelangkaan kartu Disini ada 4 level kelangkaan kartu yaitu Rare, Elite, Epic, dan Legendary Jadi dari yang paling rendah dulu namanya Rare, nanti yang paling tinggi itu Legendary Dan si kartu ini memiliki kekuatan, power, atau you know, kind of skill yang berbeda dibandingkan kartu-kartu lain yang unik Sudah pasti kalau misalnya yang Rare itu yang rendah sama yang Legendary Otomatis damage atau defense yang lebih tinggi pasti yang Legendary dong Ya kan? Ya kan? Ya kan? Setuju dong? Ya dong, kalau misalnya makin lama pasti kartunya makin kuat Right? Namun selain kuat, misalnya di Legendary ini kan macem-macem ya Karena di Lord of Estera juga ada sistem role Nanti Nona jelasin di setelah yang kelangkaan kartu Jadi contoh role-nya itu Archer gitu Dia damage-nya tinggi banget Tapi dia armor-nya tipis, HP-nya juga tipis Berarti dia butuh apa? Butuh warrior atau tank kan ya kan? Ya kan ya kan buat TB India Right? Jadi Kalian harus kombinasiin juga Nggak selamanya kalian misalnya punya kartu Legendary itu tiga terus kalian pake tiga-tiganya Nggak selalu kayak gitu juga Kalian harus melihat situasi dan kondisi Kalian pengen tau cocoknya role-nya apa aja yang ada di LOE? Nah, kita bahas Role hero di game Lord of Estera Macem-macem Di sini ada warrior, ada support, archer, dan lain-lain Jadi mereka tuh punya kemampuannya masing-masing ya setiap role ya Seperti biasa lah ya Kalau misalnya kalian main game Kalau misalnya ada role-nya Pasti mereka punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing Contoh warrior Memang dia lebih tebal HP-nya Lebih kuat secara armor juga Tapi damage yang dia berikan ke musuh biasanya tidak besar Dan seperti itu juga kebalikannya Kayak archer Dia memang damage-nya gede tapi armor dan HP-nya tipis Ya, pokoknya macem-macem lah Macem-macem lah pokoknya Kalian bisa pelajarin aja Dan kalau bisa tuh pas nyusun deck itu Kayak semua role ada Karena itu penting Selain kelangkaan kartu Kalian juga bisa upgrade hero-nya Misalnya kalian udah dapet hero legendary gitu ya Nah, kalian itu bisa naikin level dari hero-nya Pakai apa? Pakai XP Scroll Pakai charge Terus juga bisa ditempa gitu ya Nah, dan gak cuma upgrade hero-nya aja Kita juga bisa upgrade atau nempa senjata dari hero-nya Ini lebih kayak main RPG sih Berasa sih Jadi, misalnya si hero-nya ini pake pedang gitu Pedangnya tuh bisa kita tempa Dan kita tempa tuh pasti damage-nya itu lebih naik lagi Dan kalau misalnya kita upgrade hero Otomatis damage HP mungkin juga I don't know Like attack speed or something itu bisa naik juga Jadi, bisa dibilang upgrade hero ini penting ya Tapi, kalian juga gak bisa asal upgrade-upgrade-upgrade aja Enggak Karena upgrade hero itu dibatasi sama level Jadi, tetap balance Mainnya tetap balance Ini gak kayak pay to win gitu Bener-bener strategi pikir-pikir gitu lah Pokoknya, jadi game-nya dibikin tetap balance Misalnya kalian level 10 Batasan upgrade hero-nya dimana Ya udah pentok Walaupun kalian bisa buat upgrade lagi Misalnya mencukupi gitu ya Sourcenya Tapi, tetap aja gak bisa Hero energy Gini loh Di LOA ini setiap kita mau summon hero Atau mau ngeluarin kartu Itu kan kita ngeluarin energy Jadi, kayak ada block di bawah gitu kan Energinya Kelihatan Pokoknya, keliatan lah energy hero-nya berapa Dan setiap kartu yang langka Atau yang lebih di atas rare Atau ya, pokoknya di atas rare lah ya Kayak epic gitu Itu Energinya Otomatis Lebih Gede Gila Maksudnya, gini Kalian mau summon monster naga gede banget Otomatis kalian butuh energi yang lebih besar Dibandingkan kalian bawa Tikus Kecil Ya, seperti itulah pokoknya Jadi, konsepnya seperti itu Karena Dari kartu hero-hero legendary yang lebih langka pun Damage dan segala macamnya itu lebih besar Dan lebih menguntungkan Pokoknya lebih enak lah ya Pake kartu itu Jadi, makanya Dibikin energinya harus gede Dan kalian itu harus efisien Dalam menggunakan energi Karena gak selamanya Kalian bisa mengeluarkan kartu energi Maksudnya gimana ya Karena gak bisa selamanya Kalian tuh bergantung sama kartu yang Kayak kuat banget Legendary-nya aja gitu Misalnya kalian kayak gitu Terus kalian di-roll Decknya gak dapet Mau gimana Nah, harus efisien Buat attack-nya ada Defense-nya ada Jadi, ya gitu Pinter-pinter aja kalian Jangan boros Di Lord of Estera pun Disini ada race-nya Jadi ada Ya, race Rush Sama aja Ya itu Asal jangan rasis Rush ya Disini ada Human Ada Undead Pilot Orc God And Magic Ooh It's magic Nah, jadi Yang agak berbeda dari magic adalah Kartu magic itu Tidak bisa mensummon hero Jadi, kartu magic Hanya Memberikan Support Misalnya Pokoknya kayak Pasif gitu lah Dia ngasih Ke hero-hero Yang udah ada di board Gitu, kayak Jadi, buat magic sendiri Dia gak summon hero ya Tanem Di pikiran kalian Tapi Buat lebih jelas lagi Kalau misalnya Race-race-nya ini Punya Kemampuan masing-masing juga Jadi, mulai dari Kelangkaan Mempengaruhi Energi Mempengaruhi Ya kan Roll juga Mempengaruhi Bahkan Race-nya juga Mempengaruhi Kalian penasaran gak Sama kelebihan Race-race lainnya Langsung aja Kalian download Lord of Estera Kalian mainin Karena Lord of Estera Itu ngajakin kita Buat meracik strategi The best Or the most effective Tactical ability Kalau kita terkenal dengan Meta Ya kalau misalnya itu Di Lord of Estera Kita dilatih untuk Bikin meta Strategi men Untuk memenangkan pertandingan Jadi gak bisa Salah-salah Masuk aja download Nanti linknya ada di description box Kita main bareng ya Jangan lupa Pasti ini Kenona apa Ask for Dance Ya makasih udah nonton Jangan lupa Kalau pengen beli Vouchure Games Dimana Di aplikasi Dunia Games Karena murah Banyak promonya Lalu tipu-tipu Cepet banget Langsung Cus Masuk Boom Udah Download ya Aplikasi Dunia Games Makasih udah nonton Like Comment Subscribe Pencet bela Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax